Hasilannya artis Cupi-Cupita memenuhi panggilan penyidik Direkturat Tindak Perdana Sibar Baris Krim Polri untuk diperiksa terkait kasus promosi situs judi online. Cupi-Cupita tampak lesu mengenakan kemeja putih di balut blazer hitam saat tiba di Baris Krim Polri. Ia juga tampak langsung bergegas masuk ke gedung Baris Krim Polri tanpa memberikan statement kepada awak media yang sudah menunggu sejak lama. Ada pun Cupi-Cupita merupakan artis ketiga yang datang ke Baris Krim Polri terkait dengan kasus promosi situs judi online. Sebelumnya kita tahu ada Wulan Guritno dan juga Yuki Kato yang juga diperiksa perihal yang sama. Untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kita tanyakan kepada jurnalis B-Universe Maria Gabriela dan juru kamera Rahmat Hidayat yang berada di Baris Krim Polri. Gabi, selamat sore. Gabi, apakah pemeriksaan Cupi-Cupita ini sudah selesai dan sudah ada hasilnya? Selamat sore, Stefan ini juga kemahiran Sambit Duki. Memang benar sekali, hari ini penyedigaan Cupi-Cupita atau Cupi-Cupita itu memenuhi panggilan dari pendidik Direkturat Tindak Fidangasi Berbaris Krim Polri. Di mana dia sudah tiba sejak sekitar satu siang tadi dan dia datang ditemani dengan manajer dan juga kuasa hukumnya. Kedatangan Cupi-Cupita pada hari ini adalah untuk memberikan kekerangan terkait dugaan mengasikan situs judi online. Dan setibanya di Baris Krim Polri, dia langsung berdugas masuk dan tidak memberikan kekerangan apapun kepada awak media. Dan sampai saat ini sudah sekitar dua setengah jam dari kedatangan Cupi-Cupita di Baris Krim Polri dan pemeriksaan sendiri masih terus berlangsung. Kami juga masih menatikan perkembangan terbaru terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Stefani dan juga pemirsa BTV memang terkait pengusutan kasus judi online ini. Di siber Baris Krim Polri sebelumnya telah melakukan klarifikasi kepada dua orang artis yakni Bulan Guritno dan juga Yuki Kato. Di mana Bulan Guritno sendiri setelah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali pada tanggal 14 dan 19 September lalu. Sedangkan Yuki Kato menjalani pemeriksaan pada hari Sabtu 23 September lalu. Di mana ia diperiksa selama kurang lebih empat jam dan dicecar dengan 23 pertanyaan. Dan memang diketahui sebanyak 26 publik figur itu diadukan ke Baris Krim Polri oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia sebagai buntut dari dugaan mempromosikan judi online di media elektronik. Direktur Tindak Pidana Sibar Baris Krim Polri sendiri, Brikjen Adivivit, sebelumnya juga menyatakan bahwa akan memanggil sejumlah artis dan publik figur. Di mana pihaknya akan menindak publik figur yang memang terbukti melakukan tindak pidana terkait dengan kasus ini. Dan pihak-pihak yang mempromosikan judi online sendiri bisa terancam pidana hingga enam tahun penjara begitu. Kami juga masih menunggu informasi terbaru seterkait siapa sosok publik figur yang akan dipanggil berikutnya setelah Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Cupi Cupita. Demikian Stefani. Ya Gaby, ini apakah artis lainnya yang kemungkinan akan diperiksa juga oleh Baris Krim terkait promosi judi online ini? Kemudian sudah paling tidak ada inisialnya? Atau kira-kira mereka kategorinya akan mirip-mirip dengan Cupi Cupita, Yuki Kato, dan Wulan Guritno? Ya memang kan ada 26 artis yang memang diadukan ini ke Baris Krim Polri. Kedatidemikian untuk inisial, waktu sosok siapa yang akan dipanggil berikutnya, kami masih menantikan informasi terbarunya Stefani. Baik, terima kasih. Maria, Gabriela, dan Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Baris Krim Polri. Selamat bertugas kembali.